Ya, saya maksudku, Adam adalah seorang pelajar yang hebat, saya bilang pelajar tahun yang hebat Keputusan sangat cerdas dan brilian back timnas Indonesia Alkan Bagot Usai Shintai yang resmi umumkan 27 nama pemain untuk berlaga melawan Jepang dan Arab Saudi Admin sampai kagum dan bangga dengan keputusan yang ia ambil Apakah itu? Penasaran? Simak semuanya hanya disini Banjir pujian untuk Mas Hilgers, apa yang membuatnya disebut setara back arsenal Dalam dunia sepak bola, perbandingan ini tak datang tanpa sebab Simak analisis performanya yang membuat netizen berdecah kagum Kabar gembira untuk timnas Indonesia, penyerang andalan Jepang Ayase sudah tidak dipanggil Dengan absennya udah, peluang Indonesia semakin terbuka Apa dampaknya bagi strategi Jepang? Simak analisisnya Mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan berita terbaru timnas Indonesia Keputusan sangat cerdas dan brilliant back timnas Indonesia Elkan Bagot Usai Shintai yang resmi umumkan 27 nama pemain untuk berlaga melawan Jepang dan Arab Saudi Admin sampai kagum dan bangga dengan keputusan yang ia ambil Apakah itu? Penasaran? Simak semuanya hanya disini Shintai Yong telah resmi memanggil 27 nama yang akan perkuat timnas Indonesia Lawan Jepang dan Arab Saudi Kembali menarik apa reaksi dan respons Elkan Bagot yang sudah lama ditunggu kehadirannya Kabar terbaru menyebutkan bahwa pemain kelahiran Bangkok, Thailand Elkan Bagot diperkirakan akan kembali membela Blach Poe All dalam laga melawan Liverpool U21 di EFL Trophy 2024-2025 pada 7 November 2024 Pelatih Blach Poe All, Stephen Dobieng menyampaikan Elkan Bagot menjalani sesi latihan pertamanya Jadi senang bisa melihatnya kembali bersama tim Ia berharap Elkan bisa tampil pada tanggal tersebut dan akan memantau perkembangannya dalam beberapa hari ke depan Ia ingin memperkenalkan dirinya lebih baik kepada manajer dan tim pelatih Karena belum banyak kesempatan bermain sebelum cedera tambahnya Dobieng juga mengungkapkan bahwa dari satu sesi latihan Elkan terlihat sebagai pemain yang agresif dan mahir dalam penguasaan bola Sehingga menjadi tambahan yang baik untuk lini belakang Asisten pelatih Blach Poe All mengonfirmasi bahwa Elkan sudah kembali berlatih pada Jumat 1 November 2024 Dalam sesi latihan penuh yang saya saksikan Dia adalah pemain besar yang agresif dan bagus bersama bola Puji Dobil Meski ada kabar baik mengenai kembalinya Elkan Ia kemungkinan tidak akan dipanggil timnas Indonesia saat FIFA Match Day November 2024 Di mana Garuda akan menjamu Jepang dan Arab Saudi di SUGBK Selain faktor cedera, Shin Taeyong sepertinya juga belum berniat memanggilnya kembali Memang ini hal yang sangat sensitif untuk dibahas Kata Shin Taeyong Elkan pun tampaknya memilih mengambil keputusan cerdas Untuk tidak beraktifitas di Instagram setelah adanya pengumuman Garuda Calling Meskipun begitu, Stephen Dobie memprediksi Elkan baru akan berlaga minggu depan Apa pendapat kalian tentang kembalinya Elkan Bagot? Apakah kalian optimis dia bisa memberikan kontribusi maksimal Untuk Blachpo All dan timnas Indonesia di masa depan? Mari diskusikan di kolom komentar Banjir pujian untuk Mas Hilgers Apa yang membuatnya disebut setara back arsenal Dalam dunia sepak bola, perbandingan ini tak datang tanpa sebab Sima analisis performanya yang membuat netizen berdecah kagum Legenda Go Ahead Eagles Jeroen Velmata memberikan pujian untuk Mas Hilgers Mas tampil solid saat FC Twente bertanding melawan SS Lazio Pada lanjutan Liga Eropa musim ini yang digelar pada 25 Oktober Bermain dari menit pertama, Twente harus tumbang dengan skor 0-2 di laga tersebut Sejak kepergian Robin Proper, Mas mendapatkan posisi utama di sektor back Twente musim ini Jeroen Velmata menjelaskan Mas Hilger saat ini jadi salah satu pemain terbaik milik Twente Menurutnya sang pemain memiliki potensi besar yang bisa terus berkembang di masa depan Hal ini yang harus benar-benar dimanfaatkan oleh Twente karena Mas adalah aset di tim Kami sangat kritis terhadapnya karena kami menyadari bahwa ia adalah pemain yang bagus Dia top benar-benar salah satu yang terbaik Anda kemudian mengharapkan lebih banyak darinya daripada yang lain, kata Jeroen Velmata Menariknya permainan back timnas Indonesia ini disejajarkan dengan pemain Arsenal Jurien Timber Dia menilai bahwa umpan-umpan Mas bisa cukup berbahaya saat dikirim ke pertahanan lawan Ini yang bisa dimanfaatkan menjadi senjata rahasia milik Twente musim ini Umpan terobosan adalah kekuatannya yang luar biasa Dia dapat melakukannya dengan sangat baik sedikit mirip dengan Timber dari Arsenal Namun ia juga mampu hadir di momen-momen penting untuk mempertahankan gawang Pada laga melawan RKC misalnya, ia terlalu sering membiarkan Brun sendirian dalam situasi tersebut Ujarnya Saat melawan Lazio, Mas sebenarnya bermain cukup baik Jeroen bahkan menilai bahwa pemain tersebut menjadi sosok yang paling menonjol Tentu saja ia merupakan salah satu dari sedikit pemain yang tampil tajam saat melawan Lazio Dalam laga-laga seperti ini, ia mampu bertahan Ia bahkan terlihat bermain jauh lebih baik, lebih fokus Anak itu berkembang dengan sangat baik Ia terlihat bugar dan cepat Mereka tampak sedikit lebih tajam di malam-malam Eropa termasuk dia Meskipun secara umum ia lebih baik dalam melakukan pergerakan tahun ini dibandingkan beberapa waktu tahun lalu Ujarnya Kabar gembira untuk timnas Indonesia, penyerang andalan Jepang Ayase udah tidak dipanggil Dengan absennya udah, peluang Indonesia semakin terbuka Apa dampaknya bagi strategi Jepang? Simak analisisnya Timnas Indonesia mendapatkan kabar baik jelang melawan Jepang dan Arab Saudi Dalam laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Timnas Indonesia dijadwalkan akan menjamu Jepang pada 15 November 2024 Dan Arab Saudi pada 19 November di Stadion Utama Glorabung Karno dalam kurung SUGBK Senayan, Jakarta Jelang menghadapi pertandingan ini timnas Indonesia bisa dikatakan mendapatkan kabar bagus Hal ini karena salah satu penyerang andalan timnas Jepang Ayase udah dikabarkan mengalami cedera serius Pemain berusia 26 tahun tersebut mengalami cedera saat memperkuat Feyenoord melawan Ajax Amsterdam di Erdivisie Kamis dalam kurung 31 Oktober 2024 Setelah pertandingan tersebut, pelatih Feyenoord mengatakan bahwa dia khawatir tak bisa mengandalkan Ayase udah dalam laga selanjutnya karena cedera Tak hanya pelatih asal klub Belanda itu yang khawatir, juru taktik timnas Jepang, Haji Memoriasu memikirkan hal yang sama Pelatih berusia 56 tahun tersebut mengaku bahwa dia memang belum mengumpulkan informasi soal Ayase udah secara akurat Akan tetapi saat melihat pertandingan antara Feyenoord versus Ajax, dia menilai Ayase udah mengalami cedera hamstring Udah diganti pada menit keempat puluh dan dia diakini mengalami cedera serius Apabila cedera hamstring memang dialami oleh pemain berusia 26 tahun tersebut, Moriasu tentu tak akan memanggilnya